Serangan pembakaran dan protes terhadap 450 ribu pengungsi yang memasuki Jerman tahun ini telah menjadi berita utama setelah negara tersebut berjuang mengatasi pencari suaka yang melarikan diri dari perang, kekerasan, dan kelaparan. Namun ada cerita lain di sana yang luput dari perhatian. Jutaan warga Jerman membuka hati dan pintu rumah mereka untuk membantu para pengungsi Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang dalam kondisi kelelahan dan memprihatinkan. Dengan harapan dapat menemukan kehidupan baru di negara yang sedang berjuang menembus dosa masa lalu. Kota ini sesungguhnya kota hantu Carpermanheim yang ditinggalkan setelah perusahaan listrik RWE membelinya untuk membangun tambang dengan kedalaman 400 meter, menjadi tempat bagi 80 pengungsi dari Somalia, Kosovo, Albania, dan Bosnia. Pemerintah setempat menyewakan bangunan tua dari RWE yang menjadi tempat berlindung bagi pengungsi, sampai kasus mereka bisa diproses. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hal ini merupakan salah satu solusi yang muncul untuk mengatasi pertumbuhan pengungsi, yang dua kali semakin banyak dari tahun lalu. Leonardo Spasik, 18 tahun, tiba di kota ini bersama keluarganya dari Serbia. Ia mengaku merasa aman dengan rumah barunya di saat sedang menunggu permohonannya. Saya merasa nyaman di sini, dan saya tidak peduli apakah saya memiliki tetangga atau tidak. Di sini saya merasa aman, saya punya tempat untuk beristirahat, dan tidak perlu tidur di jalan. Saya sungguh bersyukur dengan apa yang saya miliki di sini. Saya gembira bisa hidup tenang bersama keluarga saya. Jerman memiliki tradisi panjang dalam menyambut pengungsi sebagai bagian dari peristiwa Reich ketiga, saat 500 ribu orang Yahudi yang menjadi korban nasi melarikan diri. Mereka menemukan tempat tinggal di 80 negara. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman menampung 13 juta orang pengungsi yang melarikan diri dari Eropa Timur. Sedangkan 1,8 juta etnis Jerman dari Rusia dan Kazakhstan pindah ke Jerman sejak tahun 1990. Terima kasih telah menonton!